FATAKUNU SITATA ASYARA AUSAB ATTA ASYARA SHAHRON SITATA ASYARA AUSAB ATTA SHAHRON Sehingga jadinya adalah 16 atau 17 bulan 16 atau 17 bulan Yaitu menghadap Qabaitul Magdis waktu di Madinah Waktu di Madinah Setelah itu arah Qibla dipindahkan Setelah itu arah Qibla dipindahkan Lika'batillahi ke Ka'batullah Ke Ka'batullah ke Ba'itullah Dan sebaik-baik arah adalah Arah ke Ba'itullah Sebaik-baik arah adalah Arah ke Ba'itullah Atau ke Ka'bat Oke Bapak Ibu yang Dimuliakan Allah SWT Ini ada berapa Ba'it ini? Dua tambah Empat berarti enam ya 6 Ba'it Paling tidak dalam 6 Ba'it ini ada dua isu ya Paling tidak ada dua isu Isu pertama adalah tentang Berapa lama beliau di Mekah Dan ini Isu pertama ini punya kaitan Punya kaitan dengan beberapa hal Tadi Kaitan pertama adalah Tentang usia Rasulullah Waktu wafat berapa jadinya Itu mengikuti Atau didasarkan pada Berapa lama beliau Menjadi Nabi dan Rasul Waktu di Mekah Waktu di Mekah Itu kaitan pertama Kaitan kedua Terkait dengan tema ini adalah Dihitung bisahnya itu Sejak kapan Nabi kita Muhammad SAW itu Dihitung sebagai Nabi dan Rasul Sejak kapan Apakah sejak menerima Wahyu ikra' bismurah bikaladi khalat Atau Sebelum itu Atau sebelum itu Itu kaitan kedua Kaitan ketiga nanti Adalah dengan Dakwah siriah Dakwah siriah di Mekah Berapa lama nanti Dan berapa lama Dakwah jahriahnya Itu kaitan ketiga Kaitan keempat Untuk isu masalah tahun-tahun ini Adalah Tentang Status Nabi dan status Rasul Ya Tentang status Nabi dan Status Rasul Kan kalau Nabi salah satu Definisinya Dan bedanya dengan Rasul adalah Menerima Wahyu Untuk diri beliau sendiri Kalau Rasul Menerima Wahyu Untuk disampaikan kepada yang lain Nah kapan Beliau hanya Nabi saja Dan kapan Sudah mulai menjadi Rasul Nah inilah tahun-tahun ini Tahun-tahun yang disebutkan oleh Al-Hafidh al-Iraqi ini Itu ada kaitan dengan Empat hal tadi Ada kaitan dengan Empat hal tadi Oke Yang isu pertama Yang ada di Nambakit tema ini Yang kedua adalah Tentang masalah Berapa lama Nabi kita Muhammad S.A.W. Menghadap Ke Baitul Maktis Saat sholat Ke Baitul Maktis Saat sholat Nah terkait dengan Berapa lama Beliau S.A.W. Saat sholat Menghadap Baitul Maktis Ini ada dua Poin Ada dua poin Pertama adalah Selama di Mekah Selama di Mekah Beliau Kalau sholat Menghadap ke Baitul Maktis Tetapi dengan Teknik Ya Teknik Lahiriannya Menghadap ke Kaabah Dari titik yang Satu jurusan Satu jurusan Dan satu arah Dengan Baitul Maktis Itu poin pertama Poin kedua adalah Setelah beliau Sesuai menghidrat Ke Madinah Berapa lama Beliau S.A.W. Kalau sholat Menghadap ke Baitul Maktis Yang tidak bisa lagi Sekaligus menghadap Ke Kaabah Karena Madinah Berada di utara Mekah Dan Baitul Maktis Ada di utaranya Madinah Jadi beliau Tidak bisa lagi Menggunakan Trik Menggunakan cara Menjadikan Kaabah Antara beliau Dengan Baitul Maktis Tidak bisa lagi Karena Posisinya Ada di utara Mekah Dan Baitul Maktis Ada di utaranya Madinah Jadi harus menghadap Utara Otomatis Tidak bisa menghadap Ke arah Kaabah Berapa lama Itu beliau begitu Satu pandangan Mengatakan Tersatirot Mengatakan 16 16 bulan Satu lagi Pendapat Mengatakan 17 bulan Cuma bahasanya Al-Hafid al-Rawki adalah Ya Aman wasul San awanis Fasudsi Aman wasul San awanis Fasudsi Ya Ini Bahasa yang dipakai Ini gak Nggak nyebut Satu tahun 16 bulan gitu ya Eh maaf 16 bulan Satu tahun Lebih dari 4 bulan Atau Lebih 5 bulan Ya Satu tahun Lebih 4 bulan Atau lebih 5 bulan Sehingga 16 Satu tahun 12 Tambah 4 Berarti kan 16 Atau Kalau tambah Bukan 4 Tapi Plus Ya Ini 17 bulan Berapa lama Beliau disana Ya Oke Bapak Ibu yang Dimokal Salah Saya akan Berbicara tentang Masalah perpindahan Kepelat ini Dari sisi yang lain Ya Ini dari luar Nazom yang ada Bapak Ibu yang Dimokal Salah Peristiwa Berpindahnya Arah Kiblat Saat sholat ini Diceritakan oleh Al-Quran Di awal Juz 2 Di awal Juz 2 Saya Terus Disitu Juga dijelaskan Bahwa Perpindahan Kiblat itu Dirasakan Sebagai Sesuatu Yang Kabirah Sesuatu Sesuatu Yang Besar Sesuatu Yang Berat Dan Ayat-ayatnya Menyebutkan Dikaitkan Dengan Masalah Potensi Namanya Potensi Yang Kolib Potensi Murtad Silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Lihat di Musab Juz 2 Tentang Perpindahan Kiblat ini Saya akan Bahaskan dari Tiga hal ini Saja Jadi Jadi Pertama Disebutkan Sayakul Sufaha Minan Nas Mawallahum Angkib Latimul Latikan Waleha Yang kedua Saya akan Bahas dari Sisi Bahwa ini Kabirah Sesuatu yang Besar Sesuatu yang Berat Ya Dan Dikaitkan Dengan Potensi Namanya Potensi Murtad Potensi Namanya Potensi Murtad Oke Sebagian Ulama Membuka Rahasia Tiga hal ini Dan Membahasakan Serta Membahasanya Dengan Sangat Bagus Sekali Di Antaranya Yang Bisa Saya Sampaikan Bahwa Waktu Rasulullah Sallallahu Waleh Sallam Waktu Rasulullah Sallam Masih Berada Di Mekah Dan Secara Leria Beliau Sholat Menghadap Ke Ka'bah Padahal Maksud Beliau Adalah Ke Baitul Magdis Ini Ada Kemungkinan Ada Kemungkinan Ini kan Analisa Namanya Ada Kemungkinan Seandainya Seandainya Ada Orang-orang Yang Selama Ini Selama Ini Menetapkan Dan Bergabung Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallam Dengan Alasan Ternyata Beliau Juga Masih Mengagungkan Ka'bah Seulangi Ya Ini Hanya Analisa Saja Jadi Seandainya Ada Diantara Yang Bergabung Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Alasan Diantaranya Karena Beliau Sallam Masih Mengagungkan Ka'bah Maka Peristiwa Beliau Hijrah Kemarinah Dimana Beliau Tidak Bisa Lagi Menghadap Ka'bah Bagi Orang Yang Kemungkinan Berpikiran Seperti Tadi Ini Akan Menjadi Masalah Ini Akan Menjadi Masalah Karena Kata Mereka Seandainya Ada Ternyata Sekarang Terbukti Bahwa Nabi Muhammad Sallam Tidak Mengagungkan Ka'bah Buktinya Setelah Hijrah Beliau Tidak Lagi Menghadap Ka'bah Tapi Menghadap Ke Bayatul Maqdis Oke Sebaliknya Kalau Ada Orang-orang Yang Selama Ini Merasa Cocok Dan Kemudian Bergabung Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Alasan Ini Hanya Kemungkinan Dengan Alasan Karena Ternyata Beliau Menghadap Ke Bayatul Maqdis Dan Ada Kecocokan Dan Ada Kecocokan Disitu Maka Tentu Orang Seperti Ini Akan Menjadi Error Atau Menjadi Bermasalah Pada Saat Al-Qibrat Dipindahkan Dari Betul Maqdis Ke Ka'bah Ini Kalau Kita Bicara Tentang Motif Orang Bergabung Karena Faktor Faktor Itu Nah Kalau Faktor Seperti Itu Benar Terjadi Ada Maka Bagi Dia Betul Betul Ini Masalah Dan Ini Berat Dan Berat Dan Berpotensi Yang Kolib Berpotensi Murtad Berpotensi Murtad Oke Dari Sisi Yang Lain Beliau Di Mekah Menghadap Ke Ka'bah Kemudian Di Medina Beliau Menghadap Ke Bayitul Maqdis Setelah Itu Menghadap Ke Ka'bah Lagi Bagi Sebagian Orang Beriman Ini Juga Sesuatu Yang Besar Sesuatu Yang Besar Yang Intinya Adalah Bahwa Ya Kata Orang Beriman Ya Terserah 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 Kita Mau Disuruh Menghadap Kemana Kita Ini Kena Hambanya Maka Apapun Tetapan Allah Untuk Menghadap Kemana Dan Kemana Yang Penting Bagi Kami Adalah Menghambakan Diri Kita Kepada Allah S.W.T Berarti Bagi Poin Kedua Ini Perpindahan Qiblat Itu Merupakan Poin Poin Untuk Meningkatkan Dan Memurnikan Motif Niat Imannya Bahwa Semua Itu Semata Mata Karena Menghambakan Diri Kepada Allah S.W.T Utara Selatan Seandainya Terjadi Atau Timur Barat Seandainya Terjadi Terserah Yang Penting Kita Mengikuti Allah S.W.T Dan Inilah Yang Alami Kau Beriman Para Sahabat Nabi Sebagian Besarnya Secara Mutlak Sebagian Besarnya Secara Mutlak Itu Berada Di Posisi Ya Ada Potensi Sedikit Tapi Bukan Dari Sahabat Nabi Yang Masalah Perpindahan Menjadi Error Bukan Dari Sahabat Nabi Sehingga Ada Istilah Yang Kolib Itu Murtad Walaupun Kasusnya Berapa Tidak Disebutkan Di Buku Buku Sira Dan Sejarah Tapi Itu Bisa Menjadi Potensi Bisa Menjadi Potensi Oke Kenapa Tadi Saya Mengatakan Secara Mutlak Sebagian Sahabat Nabi Secara Mutlak Itu Ya Karena Ada Yang Secara Leriah Kelihatan Sebagai Sahabat Nabi Atau Sudah Mulai Tertarik Dengan Beliau Atau Sudah Mulai Dekat Dengan Beliau Karena Faktor Kecocokan Tadi Kecocokan Dengan Kaabah Kecocokan Dengan Baitul Maqdis Itu Mereka Menjadi Bertanya-tanya Itu Digambarkan Dari Allah Dengan Sayakul Sufaha Minannas Sayakul Sufaha Mereka Adalah Orang-orang Yahudi Dan Sebagian Orang Munafik Dan Sebagian Orang Orang Munafik Sayakul Sufaha Minannas Ma Wallahum Angkiblatimul Latikan Wa Alayha Itu Hal pertama Yang Ingin Saya Tambahkan Berdasarkan Penjelasan Para Ulama-ulama Islam Membongkar Dan Coba Menyelami Hikmah Perbindahan Kaabah Perbindahan Kiblatim Yang Kedua Bapak Ibu Yang Dimulakan Allah Perbindahan Kiblat Ini Adalah Tentang Daya Tahan Tentang Daya Tahan Orang-orang Beriman Pada Saat Mengalami Apa Ya Pada Saat Dibuli Secara Media Saat Dibuli Secara Media Bapak Ibu Yang Dima Kalau Salah Jadi Perbindahan Kiblat Ini Oleh Sufaha Yaitu Orang-orang Yahudi Dan Sebagian Orang-orang Munafik Itu Menjadi Bahan Untuk Membuli Komusimin Bagi Mereka Sangat Luar Biasa Kesempatan Dan Peluang Untuk Membuli Komusimin Orang-orang Beriman Gara-gara Perbindahan Kiblat Itu Kata Sebagian Mereka Begini Kira-kira Kalau bahasa Sekarang Bahasa Saya Ini Kepada Orang Beriman Coba Kamu Pikir Coba Kamu Pikir Ulang Katanya Kalau Yang Benar Kalau Yang Benar Kiblat Itu Adanya Di Ka'bah Kenapa Pernah Ditinggalkan Ka'bah Itu Dan Kamu Semuanya Menghadap Ke Baitul Maktis Kalau Memang Yang Benar Adalah Ka'bah Ya Oke Dan Kalau Memang Yang Benar Adalah Menghadap Ke Baitul Maktis Kenapa Pula Dipindahkan Ke Ka'bah Jadi Fakta Fakta Perpindahan Arah Kiblat Ini Ini Diolah Diolah Secara Media Oleh Orang Orang Sufaha Untuk Membuli Untuk Membuli Orang Beriman Ya Harapannya Setelah Dibuli Ya Mereka Meninggalkan Iman Harapannya Terbahasan Disyaratkan Ayat Yang Kolib Murtad Menjadi Murtad Menjadi Murtad Oke Jadi Ini Pelajaran Sekali lagi Pelajaran Bagi Orang Beriman Pada Saat Mengalami Serangan Medsos Kalau Sekarang Medsos Ataupun Media Media Lainnya Terkait Dengan Fakta Fakta Yang Ada Dalam Islam Terkait Dengan Fakta Fakta Yang Ada Dalam Islam Nah Inilah Yang Sekarang Dalam Bahasa Kajian Kajian Keislaman Disebut Dengan Istilah Subuhat Disebut Dengan Istilah Subhat Jadi Ada Fakta Fakta Dari Ajaran Islam Oleh Musuh Islam Dijadikan Sebagai Bahan Untuk Membuli Islam Dan Komus Harapannya Sebagai Komus Meninggalkan Agama Atau Komitmen Mereka Yang Masih Sangat Apa Yang Masih Sangat Sering Dipakai Itu adalah Fakta Tentang Perbudakan Fakta Tentang Perbudakan Khususnya Adalah Tentang Status Imak Atau Milkul Yamin Khususnya Terkait Dengan Status Milkul Yamin Itu Jadikan Bahan Untuk Membuli Nah Dari Peristiwa Ini Saya Kulus Subha Ini Berarti Juga Kita Sebagai Orang Islam Perlu Membentengi Diri Membentengi Diri Dengan Berbagai Kemampuan Baik Keimanan Ataupun Pemikiran Dan Pemahaman Supaya Tidak Menjadi Korban Pembulian Orang Orang Yang Selalu Menanamkan Subhat Atau Kerancuan Atau Keraguan Terhadap Agama Islam Dan Keimanannya Terhadap Agama Islam Keimanannya Ini Belajar Dari Saya Kulus Subha Minam Nas Ma Wallahum Angkiblati Mullatikanu Aleyha Ya Terakhir Ketiga Allah S.W.T. Mensipati Pembulian Itu Mensipati Pembulian Itu Dengan Istilah Kabirah Sesuatu Yang Besar Berat Ya Sesuatu Besar Dan Berat Ya Karena Memang Kalau Bahasa Sekarang Digoreng Betul Orang Yahudi Dan Sebagian Orang Munafik Digoreng Betul Itu Masalah Pindah Kiblat Sebagaimana Juga Isu Yang Lain Itu Selalu Digoreng Isu Hadis Al-Ifqi Digoreng Dan Terus Menerus Ada Buku Yang Pernah Ditulis Seorang Tokoh Pemikir Islam Namanya Muhammad Kutub Rahimahullah Belum Pernah Menulis Buku Subhat Haulal Islam Subhat Haulal Islam Kerancuan Kerancuan Berpikir Yang Dialamatkan Kepada Islam Subhat Haulal Buku Lama Itu Mungkin Bisa Kita Jadikan Sebagai Bahan Bahan Untuk Membangun Kemampuan Membentengi Diri Dari Serangan Serangan Pembulian Pihak Pihak Musuh Islam Atau Kalangan Munafikin Kepada Kau Muslimin Dan Juga Buku Buku Lain Ya Karena Serangan Terkait Dengan Quran Serangan Terkait Dengan Poin Demi Poin Ajaran Islam Serangan Terkait Dengan Hadis Serangan Terkait Dengan Sosok Nabi Kita Muhammad Terkait Dengan Siroh Ya Kan Itu Serangan Selalu Ada Serangan Membentuk Subhan Selalu Ada Maka Kau Muslimin Perlu Banyak Membaca Membentengi Diri Syukur Syukur Tidak Membentengi Diri Tetapi Sekaligus Juga Membekali Diri Untuk Memiliki Kemampuan Mengklirkan Semua Serangan Serangan Itu Memiliki Kemampuan Itu Apa? Mengklirkan Semua Yang Rancur Itu Semua Yang Rancur Rancur Itu Oke Ini Mungkin Bapak Ibu Yang Kita Baca Pada Pagi Hari Ini Sementara Sampai Sini Dulu Kita Tutup Dengan Selatul Asri Subhanakallah Alhamdulillah 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 Bismillah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah